Datang ke sekolah terlalu pagi, malah melihat sosok aneh mirip Noni Belanda Kerdil Cerita ini pengalaman dari Verissa ya Jadi guys, Verissa itu adalah anak kelas 2 SD, dia mau naik ke kelas 3 Karena udah lama banget tiburan sekolah, dia itu semangat banget masuk sekolah di hari pertama Nah, Verissa ini sengaja berangkat pagi-pagi soalnya mau milih bangku Dia pengen duduk di urutan bangku paling depan Pagi itu, Verissa datang naik sepeda berwarna kuning Nyampe sekolahan, sepedanya diparkirin tuh di deket sekolah Kebetulan sekuritenya udah datang, jadi gerbang sekolah udah dibuka Dia langsung berjalan menuju kelasnya Kebetulan, letak kelasnya itu paling pojok, deket pohon beringin gitu guys Tapi Verissa ini gak takut, soalnya kan udah pagi udah terang Pas mau masuk kelas, Verissa ini ngelihat di pojok kelas 3 Ada sesosok noni Belanda bertubuh kerdil, berada di pojokan kelas sambil tersenyum ke arah Verissa Verissa yang ngelihat penampakan itu, dia ketakutan dan langsung lari menemui Pak Satpam yang ada di gerbang sekolah Lalu, Verissa ini cerita apa yang dia lihat kepada Pak Satpam Terus, Pak Satpam sama Verissa datang ke kelas 3 Ternyata nyampe situ gak ada apa-apa guys Akhirnya, Pak Satpam ngajak Verissa untuk sholat buha di Musola Sambil nungguin temen yang lain pada datang Eh, ngomong-ngomong sekolahan kalian deket kuburan gak guys? Kenapa ya? Kebanyakan sekolah pasti deket kuburan Terima kasih telah menonton!